. 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 Daisuke Sato pemain asing Asia Persib masuk dalam line-up pertandingan perempat final Piala Presiden 2022 melawan PSS Sleman, Jumat, tanggal 1 Juli 2022 kemarin. Namun Daisuke Sato tidak diturunkan pada laga tersebut. Daisuke Sato hanya bisa melihat perjuangan rekan-rekan barunya di tim dari bangku cadangan. Persib harus menerima kekalahan 2-4 lewat adu tendangan penalti yang menyebabkan Maung Bandung tersingkir dari ajang Piala Presiden 2022. Daisuke Sato mengatakan tim telah berusaha sebaik mungkin agar bisa lolos ke semifinal. Namun, dalam sepak bola memang selalu ada yang menang dan kalah. Usainya perjuangan Persib di Piala Presiden, artinya Persib akan punya banyak waktu untuk fokus persiapan menuju kompetisi Liga 1. Ya tentunya mereka sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan menuju Liga yang mana itu lebih penting bagi kami sekarang, kata Daisuke Sato. Daisuke menyebut Liga adalah target utama, hingga kegagalan di Piala Presiden 2022 tidak perlu di ratapai berlebihan. Liga adalah target utama, bukan Piala Presiden, sebutnya. Kini saatnya Persib bangkit melupakan kekalahan dan betapa besarnya harapan supporter agar tim mampu berprestasi di Liga. Tentu kami ingin juara, Piala Presiden, dan mereka sudah melalukan yang terbaik tapi perjuangan itu sudah usai. Kini kami harus melihat ke depan untuk Liga, jadi kami masih punya waktu melakukan persiapan untuk Liga, bebernya. Daisuke Sato baru tiba di Bandung pada Kamis, tanggal 30 Juni 2022. Keesokan harinya ia langsung masuk line-up tanpa mengikuti sesi latihan. Tujuannya agar ia bisa beradaptasi dengan rekan-rekan baru. Daisuke mengabarkan kondisi cukup bagus setelah membela timnas Filipina di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Sayangnya timnas yang ia bela gagal menembus putaran final. Pemain keturunan Jepang ini menantikan latihan perdana dengan Persib. Waktu yang ideal untuknya menjelang kompetisi Liga 1 dimulai pada akhir Juli ini. Kondisi saya bagus, saya hanya tinggal memulai latihan dengan tim. Saya tiba kemarin, Kamis, dan kami memiliki waktu yang ideal untuk bersiap menghadapi Liga seperti yang tadi saya katakan. Saya tidak sabar untuk memulai latihan bersama dengan rekan-rekan setim, paparnya. Daisuke Sato sudah diumumkan menjadi bagian dari Persib sejak tanggal 11 Juni. Pemain 27 tahun itu dalam beberapa tahun terakhir berkarir di Liga Thailand. Ia pernah membela Muang Tong United, Sufanburi FC, dan terakhir membela Racaburi FC. Bruno Kantanheide bermasalah pada otot yang tertarik.